Kian intensnya pertemuan calon Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono memunculkan spekulasi. Apakah ini strategi Prabowo mempersiapkan tambahan kekuatan untuk menopang pemerintahannya nanti? Setelah 17 Februari Prabowo menyambangnya SBY dan keluarga di Pacitan, Sabtu 23 Februari Prabowo kembali menemui SBY di Cikes. Ahaya menilai pertemuan itu sebagai wujud persahabatan yang saling membangun. Jadi Pak Prabowo juga dengan niat yang baik ingin mendengarkan masukan-masukan dari Pak SBY. Pak SBY juga dengan niat yang baik ingin memberikan masukan termasuk pengalaman yang mungkin saja bermanfaat. Tetapi hubungan saling menghormati ini menurut saya sesuatu yang sangat baik. Ini harus menjadi model dalam hubungan antara tokoh bangsa. Meski Demokrat tidak pernah menjelaskan pembahasan dari dua kali pertemuan kedua tokoh itu, peneliti senior riset politik BRIN firman Nur yang kami kutip dari kompas.id mengatakan, ada tendensi Prabowo membangun keseimbangan kekuasaan supaya dia benar-benar bisa menjadi pemimpin, ketimbang hanya pelaksana keinginan Jokowi. Sebelumnya, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Drajat Wibowo menyebut, Presiden Jokowi akan dilibatkan dalam penyusunan Kabinet Prabowo Gibran dan penyusunan kebijakan strategis lainnya. Bahwa kemudian nanti Pak Prabowo minta saran kepada Pak Jokowi atau apa itu saya rasa wajar-wajar saja. Brio peranannya itu tentu tidak di awal, dalam pembentukan pemerintahan awal pasti akan diminta pandangan, kemudian juga setelah itu ketika pemerintahan berjalan ya Brio akan lebih banyak memberikan sehat atau saran. Dari enam parpol yang ada di pemerintahan, Demokrat merupakan yang paling baru bergabung. Parpol yang selama lebih dari sembilan tahun berada di luar pemerintahan itu, masuk ke koalisi pemerintahan seiring dengan pengangkatan ketua umumnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Tim Liputan, Kompas TV Dua kali sudah sejak Pilpres berlangsung, Capres Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan intens keduanya ini menimbulkan spekulasi politik. Benarkah Prabowo sedang membentuk kekuatan politik tambahan untuk keberlangsungan pemerintahannya nanti? Untuk membahasnya sebenarnya sudah ada jurubicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti. Selamat petang Bang Daniel. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Dari sekian banyak parpol koalisi yang mendukung Prabowo Gibran, ini kenapa Pak SB yang tampaknya paling sering disambangi oleh Prabowo Subianto, Bang Daniel? Sebenarnya begini, kan sejak awal Pak Prabowo Subianto sudah menjelaskan komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya. Artinya komitmen melanjutkan itu adalah melanjutkan program dan agenda pembangunan yang baik dari presiden-presiden sebelumnya. Salah satu presiden sebelumnya tentu adalah Pak SBY. Selain tentu komitmennya menjaga agenda pembangunan Pak Joko Widodo sebagai presiden ke-7. Pun demikian dengan presiden ke-6 dalam hal ini Pak SBY. Pun demikian sebenarnya dengan presiden ke-5 Ibu Megawati. Jadi dengan semua presiden yang saat ini masih ada tentu Pak Prabowo akan berkomunikasi. Pak Prabowo butuh masukan, butuh nasihat dari beliau-beliau semuanya. Agar keberlanjutan kepemimpinan, keberlanjutan pembangunan yang sudah dimulai oleh presiden-presiden sebelumnya itu bisa berjalan. Ini sampai intens begitu Bang Daniel sampai dua kali pertemuan setelah Pilpres dalam jangka waktu yang tak berjauh kan Bang Daniel di CKS dan juga Pak Citan ini? Tentu, kan pun demikian dengan Pak Joko Widodo. Pertemuan dengan Pak Joko Widodo juga sangat sering. Selain memang Pak Prabowo adalah menteri atau bawahan Pak Jokowi. Jadi intensitas komunikasinya juga sangat tinggi. Jadi Pak Prabowo akan terus berkomunikasi dengan semua pihak termasuk Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo juga berniat berkomunikasi dengan Ibu Megawati untuk mendengarkan berbagai masukan terkait dengan agenda pemerintahan beliau nanti di 2024 sampai dengan 2029. Oke. Bang Ray, apakah Anda membaca yang sama juga soal ini hanya komitmen, keberlanjutan, komunikasi, minta petua ketika ke depan? Atau ada hal lain yang justru Anda baca, Bang Ray, dari intensitas pertemuan Prabowo dengan SBY ini? Ya, sebetulnya kuncinya sudah Anda sebut ya. Intensitas pertemuan hanya dalam jangka beberapa minggu ya. Bertemu lagi, bertemu lagi gitu. Dan sebetulnya kalau itu nanti dikaitkan dengan hal-hal yang lain, bisa akan ketemu tuh kemana sih sebetulnya arah pertemuan ini. Kan kalau cuma sekedar mendengarkan saran, ya itu saya kira waktu mereka dulu bergabung dalam ini Pak, apa namanya itu, Demokrat. Ketua kualisinya Pak Prabowo itu segala perbedaan itu sudah disengkirkan dengan mereka sudah satu pemahaman bahwa mereka berada dalam posisi yang akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, pertemuan-pertemuan ini tidak lagi basic sebetulnya nih. Ini lebih kepada hariannya. Menurut saya perhitungan-perhitungan harian, apa nih, apa nih. Langkah seperti apa, macam-macam. Nah, disitulah cara melihat politiknya bisa kena gitu. Bahwa pertemuan ini mungkin bukan hanya sekedar mempertemukan persepsi yang sama soal bisi-misi, kemauan, program. Karena itu mestinya sejatinya sudah selesai ketika mereka menyatakan. Jadi apa arahnya pertemuan ini menurut Anda? Persis seperti yang Anda sebutkan itu tadi, mungkin ini lebih berdimensi politik. Apa politiknya? Nah, saya sudah menyebutkan di satu tempat sekarang ini kalau kita lihat di dalam kubu Pak Jokowi ini muncul semacam tiga kekuatan. Kekuatan pertama ataupun kubu. Kubu pertama adalah kubu yang merupakan Pak Jokowi sendiri. Kubu kedua mungkin itu adalah Pan dan Golkar gitu. Dan kubu ketiga adalah Pak Prabowo dengan apa namanya ini, Gerindra. Nah, tiga-tiganya tentu sedang berdialog sekarang. Itu hukum yang lajimlah dalam pibilu ya. Berdialog bagaimana mencari jalan tengah di antara perbedaan-perbedaan mereka yang terkait dengan keseharian politik. Jadi bukan keseharian politik, misalnya soal komposisi kabinet kah, atau ini atau ini termasuk tentu di dalamnya misalnya soal hak angket yang sekarang mulai diusung oleh anggota DPR. Nah, jadi kemungkinan besar tentu di antara mereka ada yang mau begini, ada yang mau gitu, dan seterusnya itu. Dan dalam konteks begitulah, maka setiap orang harus mencari teman sendiri untuk dapat menerbukan bergen kepada pihak-pihak lainnya gitu. Mencari teman sendiri, benar nggak Bang Daniel? Ada juga ke arah sana mencari teman sendiri, termasuk yang disinggung Mas Firman Nur soal mengimbangi dominasi Jokowi nantinya. Ya, itu porsinya para pengamat seperti Bang Rai ini untuk melakukan analisa itu, Monggo saja. Yang jelas, porsi Pak Prabowo sejak awal itu adalah membangun kekuatan yang mempersatukan. Bagi Pak Prabowo, Indonesia maju itu bisa akseleratif begitu geraknya apabila semua kekuatan itu bersatu. Semua kekuatan bisa membangun kimistri yang kuat. Nah, itu yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo. Kedua yang harus dipahami Mas, Pak Prabowo salah satu orang yang membangun orkestrasi komunikasi politik yang setara. Dan komunikasi politik yang setara itulah yang kemudian membuat banyak partai politik, banyak tokoh. Itu nyaman bekerja sama dengan Pak Prabowo. Tapi kalau soal peran Jokowi yang mulai disinggung itu bagaimana Bang Daniel? Penganggung ke setiap tokoh, setiap kelompok yang bergabung dengan beliau. Tadi soal peran-peran Jokowi yang disinggung termasuk oleh Raja Tibowo. Soal peran Jokowi nanti ada juga perannya ketika di pemerintahan Prabowo Gibran nih. Bagaimana, apakah itu juga mengusik soal soliditas di koalisi? Tentu semua pihak, semua yang berkontribusi bagi bangsa dan negara bisa mendapatkan peran yang proporsional. Jadi Pak Jokowi adalah Presiden ke-7. Pikiran beliau, pengalaman beliau sangat dibutuhkan oleh negeri ini. Pun demikian dengan Pak SBY, pun demikian dengan Bu Megawati. Artinya Pak Prabowo ingin meramu semua pikiran dan pengalaman tokoh-tokoh negeri ini untuk kebaikan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa saatnya beliau ingin membangun pemerintahan yang terdiri dari orang-orang terbaik atau putra putri terbaik Indonesia untuk mengakselerasi Indonesia yang maju tadi, menuju Indonesia emas 1945 tadi. Jadi Pak Prabowo pasti melibatkan semua elemen bangsa yang sedia dan mau bekerja. Kalau Bang Ray, bagaimana melihatnya soal peran Jokowi yang disinggung nih? Apakah ini memang ada tanda dominasi peran Jokowi ke depan? Atau seperti apa justru Anda membacanya Bang Ray? Kata kuncinya tadi seperti yang disebutkan oleh Bung Daniel, adanya keinginan Pak Prabowo untuk kerjasama yang setara gitu. Nah kata kunci setara inilah yang menurut saya penting. Mungkin ada satu suasana di mana orang ingin dominan di dalam koalisi ini gitu. Nah itu mungkin yang membuat sedikit Pak Prabowo agak terganggu ya gitu. Nah siapa yang dominan itu? Ya kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, kan ada beberapa pernyataan Pak Jokowi yang memperlihatkan bahwa beliau kelihatan ingin seperti ya menjadi penunjuk jalan lah bagi koalisi ini gitu ya. Di mana pernyataan seperti apa Bang Ray? Biar publik jelas nangkapnya? Misalnya dengan menyebut, saya yang akan menjadi jembatan gitu. Oke, partai politik ya? Itu kan kalau dibuat dalam bahasa yang lebih praktis, ini yang tidak berada di barisan Pak Jokowi, kalau mau ketemu dengan, sorry di barisannya Pak Prabowo, kalau mau bertemu dengan Pak Prabowo itu aku loh jembatannya kira-kira begitulah. Oke, ini ada benar-benar aja dengan pertemuan Prabowo dan SBY? Iya, nanti kita akan ke sana. Kita mau lihat dulu kan kata kunci tadi udah disebut oleh Bung Daniel. Keinginan yang setara. Nah, artinya kan mungkin di dalam itu ada keinginan yang lebih dari sekedar setara. Nah, siapa dia? Nah, saya melihat itu dari Pak Jokowi. Dari mana saya melihat dari Pak Jokowi pernyataan pertama beliau yang mengatakan ingin jadi jembatan. Jembatan itu artinya Pak Jokowi menjadi pintu bagi siapapun yang ingin berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Kira-kira begitulah bahasa politiknya gitu. Itu artinya kan, yang menjadi presiden aku kok kan kira-kira gitu loh Pak Prabowo itu ya. Itu satu. Nah, yang kedua pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan program Pak Jokowi dalam ini makan gratis siang. Yang sudah dibuat programnya oleh Pak Jokowi dari sekarang. Saya memang nainya juga dari asur politik. Itu artinya Pak Jokowi ingin ngunci nih Pak Prabowo gitu loh. Bahwa untuk yang begini nih, saya udah siapkan tapi sekaligus saya bisa kontrol gitu. Nah, dalam konteks itulah kalimat yang disebut tadi oleh Bung Daniel Setara itu jadi penting. Nah, cuman kalau Pak Prabowo sendiri yang maju, kan kelihatan di Kikon itu Pak Prabowo nomor tiga partai politiknya kan. Oke. Maka dari itulah ketemu dengan SBY ya, Bung Ray. Iya, ini mungkin demokrat gitu. Oke. Kita dengarkan kalau Bang Daniel bagaimana tanggapannya ketika tadi disampaikan oleh Bang Ray. Analisanya Bang Ray seperti itu tuh, Mas Daniel. Bang Ray ini jadi ahli tafsir sekarang. Jadi, ya begitulah. Jadi, yang ingin saya katakan adalah setara yang saya maksud tentu adalah Pak Prabowo itu selalu menempatkan semua tokoh, semua pihak ya, yang berkoalisi ya, itu sebagai para pihak yang apa namanya bisa menyampaikan usulan dan masukan. Bahkan dihormati sebagaimana mestinya. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau kemudian ada statement misalnya Pak Joko Widodo sebagai presiden ingin menjembatani semua pihak, saya pikir hal itu hal yang wajar. Kenapa begitu? Karena Pak Joko Widodo hari ini adalah tokoh politik yang tertinggi. Dan beliau bisa menjangkau semua pihak, semua tokoh agar bisa bersama-sama, bekerjasama, kemudian melanjutkan legasi kepemimpinan beliau. Sehingga agenda keberlanjutan yang sudah menjadi agenda utama Pak Prabowo ketika menjadi presiden itu bisa berjalan dengan baik. Jadi justru dengan adanya Pak Jokowi berusaha menjembatani komunikasi para pihak itu justru akan sangat membantu upaya agenda. Bang Daniel pun demikian dengan Pak SBY misalnya. Bang Daniel akan menjadi pihak-pihak yang membangun komunikasi dalam hal ini nasihat usulan pun nanti Pak Prabowo akan membangun dan berusaha membangun komunikasi dengan... Bang Daniel, tapi ketika kalau ada yang membaca soal ini ada arah ke dominasinya Jokowi ke depan. Bagaimana? Karena kan bukan hanya Bang Rai aja tadi, ada Mas Wirmanun juga membaca agak seperti itu tuh. Bagaimana Bang Daniel? Itu kan tafsir pihak di luar. Kita melihat justru adalah ada upaya Pak Jokowi, Pak SBY, dan para tokoh lainnya itu berusaha memberikan kontribusi yang terbaik agar pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran kelak itu bisa berjalan dengan baik. Bisa melanjutkan agenda-agenda yang selama ini sudah dimulai oleh Pak Jokowi, sudah dimulai oleh Pak SBY, sudah dimulai oleh Pak Ibu Megawati. Jadi kami melihat itu adalah upaya-upaya kontribusi, bukan upaya-upaya mendominasi atau menegasikan pihak lainnya. Oke, Bang Rai terakhir. Jadi ketika ada intensnya pertemuan antara Prabowo dan SBY ini nanti bagaimana ke depan, seberapa kuat, adu kuatnya seperti apa? Singkat saja Bang Rai. Pan tadi saya agak terputus sedikit. Kenapa tidak ke Golkar? Kenapa tidak ke Pan? Kan saya mengatakan Golkar ini kelihatan punya posisi sendiri juga. Apalagi Golkar ini sekarang lagi naik daun. Pertama dia tentu karena memiliki kursi kebanyak pertama di lingkaran koalisi, dan kedua secara nasional gitu. Dan yang kedua sekarang posisi beliau kayaknya dibutuhkan banget nih oleh Pak Jokowi dalam konteks untuk menghadapi hak angket yang mungkin akan bergulir gitu. Sehingga Golkar ini bisa menjadi kekuatan tersendiri. Dan Golkar sangat dekat dengan Pan. Jadi boleh ini, itu yang saya sebut kelihatannya satu blok. Yang tidak mungkin langsung bisa dimasuki oleh, apa namanya, oleh Gerindra. Oleh karena itu ya harus didekati dulu yang tersisa. Yang tersisa dalam hal ini kan adalah Partai Demokrat. Dengan intensitas pertemuan yang tinggi, mungkin bisa dibuat dalam satu blok. Dalam kerana untuk menyatukan persepsi, untuk tujuan politik yang lebih keharian gitu. Dalam rangka itulah intensitas pertemuan Pak Prabowo dengan SB itu menjadi menarik ya. Akan ada tarik ulur soal siapa kira-kira yang dominan nanti di dalam koalisi ini. Oke, terima kasih Urai Ranghuti untuk pandangannya. Bang Daniel, juga terima kasih telah melakukan waktu dalam Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih telah menonton.